Hai ini masalahnya hajit hantu menengah cinta hantu daripada Osasuke Icaru pulang kerja pulang kerja pukul lima setengah pulang kejauh itu pokok-pokok keramati mungkin pokok-pokok jatuh mengumpak dia jadi mengumpak betul badannya tekan balik buah pokok kepalanya pecah dan terkeluar menghancur badannya jatuh jadi nak tak nak kenalan 2 jam daripada hutan tua tu nak pergi ke kampung berdekatan 2 jam ini nak berceri bulu tau mereka ekspedisi ceri bulu di hutan tua so ke depan orang ke orang mereka pergi ke kampung tu untuk ke polis mereka ada orang muda ada macam orang tua orang tua nikah dan berpengalaman macam ustai tapi ada orang ustai orang ustai tempat ku buat satu pagi lah satu pagi nampak bayangan bayangan sosok besar keluar daripada hutan pari minyak dan menurunnya macam macam peruk peruk campur dengan apa campur dengan kaki lembut kaki-kaki bau keluar dengan tering tahan berlaku sebab lidah ni pun juga tenang so pakcik tua ni dia dah bagar dah bagar semua dah bagar dah bagar foreword dah bagar dia dah bagar benda tu jadi jemalang tu masuk atau belum masuk tapi jemalang tu every time dia memilai mayan tu akan naik pakcik tu pun letakkan tangan dengan dada lalu letakkan tangan dengan dada baca ayat ayat suci lah baca ayat suci lah baca ayat suci lah baca ayat suci lah ayat tu pun berubah balik-balik dan kali lah macam ada pergelutan lah pergelutan tu mana jemalang tu pukul lah jemalang dia ni tak dapat tak tak mengisah darah kalau nak pergi baca ayat suci lah yang punya jadi kan berdarah barang puluh manusia tu yang dah hebat pukul tu berdarah so jadi adalah pergelutan lah pergelutan antara jemalang tu dengan mayan tu sampai lah ke pukul tujuh eh pukul enam pagi lah datang polis lima orang polis ni tiga orang standby di luar dua orang masuk kat dalam kaos ni perasaan yang patah apabila masuk tetap juga jemalang tu ikut jemalang tu ikut jemalang tu ikut jemalang tu ikut ikut jemalang tu ikut jemalang tu ikut jemalang tu ikut jadi bila dah berubah si sungai ada sungai semua yang ada di luar kemudian last tu adalah waktai tu jadi waktai tu saya rasa dia buat kata kunci dan wakti semua tu semua tu semua jemalang tu ikut lah jadi dia mantaman tu berada di luar berada di luar polis tu ke kata kunci berada di luar itu lah dia hantu buat penunggu hutan memang kasar jadi malam tu nak tidur tiba-tiba saya meracau meracau itu bukan terhibit bukan cerita kedua cerita kedua ni tentang waktan Indonesia yang mati di Rukulu di tempat lain ditikam di depan rumah berada ni depan rumah tu sahaja sepuluh sepuluh meter yang rumah tu dipuang nah itu naik ni dah dekat sejauh lebih dah jadi berada ni dia perasan ada bahu ada bahu yang pelik bahu dia bukan bahu bangkai bukan bukan bangkai macam bangkai lain sahaja semua terganggu terganggu diganggu diganggu dengan penatakan kapon dengan pegi atau penatakan di Rukul dah mengandung rasa kapon penatakan penunjuk dan kata berada tu dia demam dekat seminggu dia demam jadi dihimpit 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 setelah malam dihimpit jadi tiba-tiba lah ada bada budak bada budak ni mak dia orang ni suruh pergi ke dalam hutan dengan eh semak lah ada semak tu cari apakah daun nggak paham sampai ada semak tu berada tu terjumpa lah dengan banyak musuh tu banyak musuh tu apa lagi yang berada tu beritahu beritahu yang berada tu memang ada rumah berada rumah berada rumah banyak kan tengkorak tu tengkorak jenisan daging di bahagian paha dan dengan raput ni masih lagi berdekat dekat tengkorak kepala banyak kata banyak kan itulah mungkin pendapatkan ni dia nak bersignal lah bahawa jasadnya di situ dia berada tu dia akan tiba-tiba untuk ambilnya situ supaya dia boleh pergi dengan tenang lah pergi dengan tenang jadi malam tu pukul 1 2 2 pagi April 12 berasa macam ditindih ditindih lepas tu saya ingat saya ni sedar tak sedar pergi nak nak tidur nak tidur lah nak tidur nak tidur nak tidur nak tidur tiba-tiba terjaga terjaga dan pagi ni lah tiba-tiba saya pernah demam kata-kata 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 so itulah dia guys cerita dia jadi kesimpulannya